Intro Kembali mengupdate progres pembangunan di bukota negara IKN Nusantara di Kalimantan Timur Hingga pertengahan Maret 2024 disampaikan oleh Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Derni Sumadilaga bahwa progres pembangunan IKN Tahap 1 sudah mencapai 77% dimana fokus utama pembangunan di IKN kini ialah pada proyek-proyek infrastruktur dasar di KIPP atau kawasan inti pusat pemerintahan seperti Istana Kepresidenan dan lapangan upacara yang ditargetkan untuk menjadi tempat dilaksanakannya upacara HUT RI 2024 mendatang Adapun progres pembangunan infrastruktur jalan tol di IKN Tahap 1 kini juga semakin berprogres maju dikatakan saat ini paket-paket pekerjaan konstruksi jalan tol dari balik papan ke IKN rata-rata telah berprogres hingga 70% lebih Pembangunan jalan tol IKN Tahap 1 terdiri dari 3 seksi yaitu seksi 3A Karam Jawa KKT Karyangau sepanjang 13,4 km sudah capai 72% seksi 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km sudah capai 74% dan seksi 5A Simpang Tempadung Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km sudah capai 78% Ketua Satgas danis optimis jalan-jalan tol ini pun bisa dioperasikan secara fungsional pada Juni 2024 mendatang Pada bulan Juni mendatang disebutkan bahwa akan dicoba secara fungsional dari jalan tol balik papan sama rinda exit di GT Karangjoang, jalan akses Karyangau sampai ke arah Jembatan Pulau Balang hingga KIPP Disebutkan bahwa konektivitas IKN saat ini masih dinilai belum efektif dikarenakan untuk menuju IKN masyarakat harus memutar melalui jalan tol sampai KM38 yang membutuhkan waktu tempuh lebih dari 2 jam Namun dengan beroperasinya jalan tol IKN ini ditargetkan waktu tempuh menuju IKN menjadi lebih singkat dengan menjadi sekitar 60 menit saja Selain 3 seksi pada pembangunan jalan tol IKN tahap 1 yang terus berjalan konstruksinya sejumlah seksi jalan tol IKN lain juga tengah berlangsung pembangunannya seperti seksi 6A Riko Rencana Outering Road IKN dan seksi 6B Rencana Outering Road Simpang 3 ICC Hingga Januari 2024 lalu sudah dimulai pengadaan tanah dengan progres konstruksinya seksi 6 sudah 4,8% dan seksi 6B 17,5% Sementara itu mengupdate progres sejumlah proyek pembangunan di IKN tahap 1 lainnya ada istana presiden dan lapangan upacara di IKN yang telah berprogres hingga hampir 60% pembangunan gedung kementerian sekretariat negara sudah 50% pembangunan rumah tapak menteri sudah 84% pembangunan rumah susun ASN dan hankam sudah 40% Di sisi lain pembangunan IKN tahap 2 sudah berprogres hingga 25% merupakan portal web database rantai pasok konstruksi pertama di Indonesia telah diakses lebih dari 24 juta views setiap tahun hadir menerbitkan versi buku direktori sebagai referensi kontraktor dan stakeholder lainnya untuk mencari mitra pelaksana konstruksi di seluruh Indonesia Kehadiran SISPRO.co.id juga telah ikut mendukung penyelesaian 190 proyek strategis nasional senilai Rp1.515 triliun selama periode 2016-2023 dan lebih dari 2.000 proyek konstruksi APBN di Kementerian PUPR serta proyek konstruksi APBN pemerintah daerah provinsi kabupaten kota setiap tahunnya Kabar baiknya di 2004 ini pasar konstruksi di Indonesia masih yang terbesar di Asia Tenggara sebanyak 41 proyek strategis nasional direncanakan selesai sampai akhir tahun 2004 dengan nilai total mencapai Rp499 triliun yang terbagi ke dalam beberapa sektor seperti sektor jalan tol, transportasi, bendungan dan irigasi, energi dan kawasan industri Belanja negara sesuai APBN 2024 juga telah ditetapkan tercatat sebesar Rp3.325,1 triliun dan diantaranya digunakan untuk sektor layanan dasar dan pangan bidang konektivitas dan transportasi hingga sektor energi dan ketenaga listrikan dan tak terlupakan juga proyek monumental dan strategis pembangunan IPU Kota Negara IKN Santara di Kalimantan Timur yang memiliki rencana total anggaran sebesar Rp466 triliun dengan indikasi pendanaan berasal dari APBN, Badan Usaha atau Swasta dan KPBU dalam perkembangannya Kepala Autorita IKN menyampaikan sampai akhir Januari 2024 total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 dan mulai konstruksi mencapai Rp47,5 triliun dan sudah ada sekitar 350 letter of intent yang diterima oleh OIKN untuk mendukung target percepatan konstruksi proyek infrastruktur tersebut dibutuhkan informasi data rantai platform konstruksi yang valid dan update utamanya dapat diakses melalui syspro.co.id yang saat ini telah menguat informasi lebih dari 8.000 data perusahaan update dan terklasifikasi lebih dari 200 jenis spesialis bidang konstruksi dan sesuai yang telah ditunggu-tunggu oleh stakeholder jasa konstruksi pada April 2024 ini syspro.co.id akan kembali menerbitkan buku Direktori Kontraktor Supplier dan Subkontraktor Konstruksi 2024-2025 buku edisi ke-10 daftarkan perusahaan Anda dan ikuti informasi proyek baru setiap harinya dari syspro.co.id terima kasih sudah menonton video ini jika kalian suka videonya jangan lupa tekan tombol like dan nanti nanti video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia Salam Konstruksi terima kasih sudah menonton video ini selamat menikmati